Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Jadi di video kali ini seperti biasa Saya kedatangan lagi ini satu buah paket Yang dikirim lewat JNE Trucking ya atau JNE Cargo Kira-kira apakah yang ada Di dalam kemasan ini Oke tanpa banyak basa-basi lagi langsung Kita buka saja ya Ya jadi guys ini adalah rice cooker ya Atau penanak nasi dalam bahasa Indonesia Ini rice cooker merek miso Dus kemasannya seperti lumayan cukup bagus Harganya ini cukup murah guys Ini dijual kira-kira 300 ribuan ya Oke kita cek dulu dusnya seperti apa Ada gambar rice cookernya guys Disini electric rice cooker Artinya penanak nasi menggunakan listrik ya Kemudian ada non-stick coating Kemudian disini ada multifunction cooker Artinya bisa serba guna ya untuk memasak Kemudian disini 24Hz auto start timer ya Kemudian untuk wattnya 900 Jadi lumayan cukup gede guys Untuk ukuran wattnya Bagian depan dan belakangnya sama guys Untuk kiri kanannya Kita cek disini ada tulisan Electric rice cooker Non-stick coating Kemudian serinya E0306 Untuk bagian Ininya ya sebelahnya Disini ada tulisan Auto start time 24 hours 24 jam Berarti satu hari Kemudian ini wattnya 900 Ini serinya Disini ada spesifikasinya Untuk red power 900 watt Untuk power supply nya 220 volt 50 hertz ya Kemudian kapasitasnya 5 liter Disini keterangannya Ini ada dimensinya 400 x 298 x 274 mm Kemudian untuk display nya Sudah menggunakan digital guys Ini ada tulisan German technology Oke kita langsung buka saja dus nya Seperti apa rice cookernya Untuk bukanya cukup mudah guys Kita dapet busa ini ya Dua Kemudian Ini ada rice cookernya Lumayan cukup berat guys Oke Kita kesampingkan Karena herin Kita buka dulu ini Ya untuk bukanya cukup unik ya Ini kita dapet ini Wadah ukuran 120 ml air Kemudian kita dapet Dapet kabel jack Ini seperti kabel jack Komputer atau laptop ya Ini ada operation manual Atau petunjuk manualnya Seperti ini Tentunya kalau buat ibu-ibu Sudah bisa Disini kita dapet centong kecil Seperti ini ya Ringan banget Ini ada plastik Kemudian ini ada wadah buat berasnya Jadi untuk wadah maksimal berasnya Ini gak sampai 2 liter ya Ini cuma 1,8 liter Untuk maksimal memasak beras Jadi kalau misalnya lebih dari 1,8 liter Nantinya si wadah ininya gak muat guys Untuk teplonnya berbentuk seperti ini Disininya ada kayak semacam cucuk-cucuk ya Kemudian ini rice cookernya Disini ada gambar ya Ada tulisan Multifunction intelligent electric rice cooker Not up on the face Katanya Wow bahasa inggris Kemudian disini ada gambar masakan Kemudian ada tulisan 3D soul heating Kemudian Kemudian apalagi ini 100% kitchen Jadi untuk di dapur Kemudian kita ada jingjingannya guys Jadi bisa dibawa kemana-mana ya Untuk bagian bawahnya ini ya Materialnya ini bagian luarnya ini terbuat dari plastik guys Kemudian di depannya ini ada tulisan keep warm cancel Kemudian plus minus Disini ada keep warm Meat 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 Ya meat itu artinya daging Kemudian ada Formage cooking meat Cake ya Kemudian fried Nutritional shop Kemudian ini ada tulisan cooking disini Dan juga nutrition shop Artinya ini kalau misalnya kita pencet Ini ada digital disini Artinya kalau misalnya kita mencet Fitur ini ya Cooking nanti tombol warna Atau lampu cookingnya akan menyala Kemudian ini ada fiturnya disini Tinggal pencet disini ada start Artinya untuk pemulai Kemudian disini ada reservation Oke seperti itu Dan untuk build quality nya lumayan lah sedang Karena harganya ini tidak terlalu mahal ya Jadi menurut saya Untuk ibu-ibu muda Atau ibu-ibu baru yang Mulai Memulai rumah tangga Atau sedang menikah Saya merekomendasikan ini ya Harganya cukup murah Tapi belum tahu Apakah ini bagus atau tidak Nanti Itu tergantung selera masing-masing Guys So mungkin itu saja Untuk unboxing kali ini Kalau ada pertanyaan Silahkan komentar di bawah Kemudian nanti saya akan Cantumkan link pembeliannya Di deskripsi Oke sampai jumpa di video selanjutnya Kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you for watching Bye 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 bye